Mereka yang tidak mengunggulkan firman Tuhan mulai lari kesana dan kesitu dari laut ke laut, dari utara ke timur untuk cari mengerti firman Tuhan. Tapi malaikat mau hilang, mereka tidak akan menemukannya lagi. Ada masa kelaparan, bukan lapar roti, bukan lapar air, tapi lapar akan mendengar firman Tuhan. Apa yang mereka tidak mau berikan untuk dapat firman Tuhan, tetapi tidak. Tuhan bilang, biarkan mereka lapar dan haus selama-lamanya. Setiap hari mereka menganggap remeh keselamatan. Mereka mengunggulkan harta dunia dan kepelisirian dunia lebih daripada yang diberikan surga. Mereka telah tolak Tuhan Yesus dan mereka mengolok-olok umatnya. Biarlah mereka kotor selama-lamanya. Banyak orang jahat sekarang marah karena mereka ditimpa tulah Tuhan. Adalah satu penglihatan yang sangat mengerikan. Dimana orang tua sekarang marah anak-anaknya. Karena anak-anaknya nampaknya larang mereka belajar dulu. Ada anak-anak marah sama orang tuanya. Karena orang tua nampaknya dulu larang anaknya belajar. Sudara pria marah sama sudara wanita. Sudara wanita marah sama sudara prianya. Dan suara yang keras seperti serigala mengaum-aum kedengaran dari segala arah. Kamu yang larang-larang saya terima kebenaran ini dulu. Yang sebenarnya bisa membuat saya selamat dari jam-jam yang mengerikan ini sekarang. Lalu orang-orang yang sadar bahwa mereka sudah hilang berpaling kepada pendeta-pendeta mereka. Dengan kebencian penuh kepahitan dan kemarahan. Dan mereka bilang kepada pendeta mereka. Kamu gak pernah bilang kita siap-siap untuk hal ini. Kamu bilang dunia ini aman-aman saja dan semua akan bertobat. Kamu bilang damai. Damai. Tenang-tenang aja. Itu yang kamu bilang. Kamu gak bilang tentang jam ini. Dan orang-orang yang kasih pekabaran ini. Kamu bilang orang-orang fanatik dan orang sesat dan orang jahat. Yang akan membinaskan kami. Tapi saya melihat Niswa bilang pendeta-pendeta ini tidak luput murka Tuhan. Penderitaan pendeta-pendeta ini 10 kali lipat daripada anggotanya yang hilang. Sudah dinimu buat kan? Sudah. Apakah saudara-saudara sudah dengar perkataan-perkataan pendeta. Yang akan 10 kali lipat kalau gak segera bertobat mereka. Sudah-sudah keselamatanmu di tanganmu. Bukan di tangan manusia lain. Carilah Tuhan dengan sekenap hatimu. Tidak ada yang lebih penting daripada itu di bumi ini. Tidak ada yang lebih penting daripada itu di bumi ini. Tidak ada yang lebih penting daripada itu di bumi ini. Tidak ada yang lebih penting daripada itu di bumi ini.